Intro Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat Karena kami semua disini dalam keadaan sehat Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Saya akan awali acara hari ini dengan satu pertanyaan Apa kabar tekanan darah Anda? Ayo, apakah tinggi? Uh, hati-hati Rendah? Hati-hati juga Tapi yang paling baik, jagalah Tekanan darah Anda dalam kondisi normal Kenapa? Karena kalau misalnya dalam keadaan tinggi atau rendah Hati-hati Bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan Salah satunya adalah komplikasi Dan komplikasi gara-gara tekanan darah yang tidak baik Bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Jadi hati-hati dan mari kita belajar Kita akan belajar hari ini dari kisah kesehatannya Narasumber kami kali ini Namanya Pak Rudi Ini dia Rudi Mohtar Sadar dirinya sudah tak lagi muda Ia tak ingin menghabiskan masa lansianya hanya dengan menderita penyakit Terlebih Rudi memiliki riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung Yaitu almarhum ayahnya Hal ini membuat Rudi semakin waspada terhadap risiko penyakit Kekhawatirannya pun semakin bertambah setelah mengetahui sang istri tercinta mengidap diabetes Ia langsung memutar otak untuk menjaga dirinya dan keluarga agar tetap sehat Berbagai upaya pun ia lakukan Dari memperbaiki pola hidup Hingga menuruti anjuran dokter Terutama dalam mengatur pola makan Selain itu Rudi juga rutin menggunakan teknologi laser Sejak lima tahun lalu Untuk meningkatkan kesehatannya di usia tua Alhasil Di usianya yang sudah genap 60 tahun Ia masih memiliki kesehatan yang baik Tensi dan gula darahnya tetap terjaga di angka normal Pemirsa sudah hadir bersama kami ada Pak Rudi Mohtar Pak Rudi apa kabar? Baik alhamdulillah Siap Pak Rudi Bersama saya juga ada disini dua operasi kesehatan Yang pertama ada Mas Boye Kedianugrah Mas Boye apa kabar? Halo Kang Ronald sehat Sehat harus sehat Dan pemirsa juga harus sehat dan bahagia Iya ini salah satu contoh Makin tua makin sehat makin bahagia adalah Mas Boye Kedianugrah Bukan begitu Ma Preti? Iya setuju banget betul 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 Kang Ronald Pak Rudi dan pemirsa di rumah Sehat selalu dan jangan lupa untuk simak tips dari saya dan Mas Boye Kedianugrah Agar hidup Anda menjadi lebih sehat Pak Rudi ini datang ke studio Go Healthy dengan keluhan 110 per 60 tekanan darahnya Pak Rudi menganggap itu adalah tekanan darah yang rendah Nah mari kita luruskan dulu Darah rendah itu angkanya berapa? Mbak Preti takutnya orang pada salah nih Nah kalau misalkan kita berbicara masalah tekanan darah Ini kita gak cuma berbicara masalah rendahnya atau tingginya ya Kita lihat antara tekanan darah yang atas dan yang bawah Ini bedanya harus lebih dari sama dengan 30 Jadi kalau 100 per 60 itu bagus Karena 40 ya? Iya bedanya 40 110 per 60 Ya ampun itu bukan bagus lagi Itu adalah idaman untuk semua orang Jadi kan yang normal itu 120 per 80 Tapi kalau di bawah 120 selama bedanya? Selama bedanya di atas 20 Di atas 30 ya? 30 masih gak masalah Nah Pak Rudi ini adalah orang yang harus kita contoh Beliau ini sadar akan kesehatan Beliau sadar usia semakin tua Biar biasanya tanpa diundang Usia tua memang suka ngundang sendiri Ada yang dulunya sehat-sehat aja Gak kerasa apa-apa Tiba-tiba hadir Nah kalau Bapak sendiri apa nih Pak? Yang terasa ketika Bapak usianya nambah Ada keluhan apa yang Bapak rasakan? Ada yang organ di dalam ini pasti berkurang Tapi makin kesini kita ada keyakinan Ada satu teknologi yang baik Mungkin ya yang kita yakini bisa membuat kita sehat Bapak ini lebih kepada penjagaan ya Pak ya Supaya masa tuanya bahagia Dan memang terbukti dari tensinya Masih 110 per 60 Ini kayak tekanan darah anak muda Beliau sudah mencoba untuk menggunakan teknologi Karena Bapak tau kan Kalau kita sampai meningkat tekanan darahnya Apa yang terjadi? Seperti misalnya stroke Seperti selangat jantung Nah itulah Kalau orang yang waspada dan sayang sama kesehatannya Pasti dia akan berusaha Agar tua tetap sehat Pak Rudy ini Pemirsa Beliau pada saat aktif bekerja Dulu bekerja di panti Jompo ya Pak ya? Ya panti sosial Bagaimana Bapak melihat mereka Yang usianya sudah lanjut usia? Ya kalau lihat disana Ya kondisinya sangat berihatin Tapi setelah kita rawat di panti Tentunya ya harus sehat Tapi mungkin itu juga menjadi pelajaran Bahwa menua dengan sehat itu Mas harus Jangan sampai menyusahkan banyak orang Lalu alasan Bapak menggunakan teknologi alasan apa lagi nih Pak? Kalau boleh kami tau Alat terbelakang mungkin istri Kenapa? Istri ada gula Tinggi? Tinggi Sampai 300 pernah Waduh Gaya hidupnya yang Bapak perhatikan? Kalau waktu kita masih muda mungkin Pola makan dan minum Khususnya minum Kenapa? Minuman yang berkemas di botol ya Itu bisa 3-4 botol Sehari? Iya Sehari istrinya saja Tapi Bapak gak ikutan? Saya tidak Karena gula darahnya tinggi Apakah ada hal yang dirasakan oleh istri Pak? Ada perubahan gitu? Tentu Misalnya ngos-ngosan Ngos-ngosan cepat ngantuk Betul Lemes Dan cepat lapar Itu berat badannya gimana Pak? Waktu itu berat badannya bisa sampai 90 ya Sampai 90? Tinggi badan 150 Waduh Udah obesitas Udah obesitas itu Oke nah Bapak dan istri berarti menggunakan teknologi laser? Iya Bapak untuk tekanan darahnya supaya terjaga dengan stabil Nah kalau istri Setelah menggunakan teknologi laser Apakah ada perubahan nih Pak? Dengan kadar gula darahnya? Begitu Menggunakan teknologi laser Tentu ada Sekarang kadar gula istri udah turun Pak? Dia kan sering Apa Donor darah ya Tentunya kalau donor darah kan Kalau gulanya tinggi Iya bisa dilakukan pemeriksaan Bapak sempat waktu donor darah ditanyakan gak berapa angkanya? Sampai sekarang sih belum Tapi dibilang boleh donor darah Boleh donor Berarti tidak ada diabetes ya Harusnya dalam keadaan terkendali Oke kita coba rangkum ya Berarti Bapak menggunakan teknologi laser sebenarnya sebagai contoh yang baik nih Ternyata usianya sudah berusia 60 Dengan tekanan darah yang selalu terjaga Beberapa hari yang lalu dilakukan pemeriksaan itu masih ada di angka 110 per 60 Tekanan darahnya nih kayak anak usia 20an Bahwa memang seiring dengan meningkatnya usia Fungsi organ kita kan pasti menurun Itu sebuah proses degeneratif yang pasti akan terjadi Dan Pak Rudy ingin tetap menjaga fungsi organnya tetap baik Makanya menggunakan teknologi laser Dan jangan lupa istrinya Betul Penggunaan teknologi laser nih pemirsa bisa bersama-sama loh Suami istri saya juga sama istri saya ya Menggunakan teknologi laser Kalau kita kan karena kita sudah tua Yang satu sudah memasuki usia menopos Saya juga sudah memasuki usia menopos Untuk juga salah satunya adalah menjaga agar Tua dengan sehat Pemirsa, sekali lagi ya Harapan kita tentu usia kita panjang Tapi panjang dengan sehat Karena kalau usia kita panjang Tapi kita sakit-sakitan Itu malah menjadi sebuah penderitaan Makanya nih Gunakan teknologi laser Sekarang juga tiru apa yang dilakukan oleh Pak Rudy Dan juga istrinya Nah pertanyaannya mungkin Bagaimana cara kerja teknologi laser Membantu menjaga kesehatan kita Tenang Kami akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini Jadi tetap lah bersama Indigo Healthy Cara tepat Hidup sehat Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy Cara tepat hidup sehat Mari belajar dari kisahnya Pak Rudy Mohtar Beliau keinginannya satu Menjadi tua Tapi tetap sehat dan bahagia Ini dikarenakan Karena selama bekerja Beliau dulu saat aktif Sebagai PNS Mengurusi mereka-mereka di panti Compo ya Pak ya Jadi mengurusi Orang tua-orang tua Waktu Bapak dulu bertugas Menangani para orang tua itu Para lansia ya Kondisi kesehatan mereka seperti apa sih Pak? Kondisinya memang sangat memprihatinkan Memprihatinkan Pastinya kita gak tahu penyakit yang dideritanya Tapi setelah dipanti Kita Tampung kita cek Kita tahu penyakitnya Paling banyak sakitnya apa Pak mereka? Tentunya Darah tinggi dan gula Ketika Bapak menemukan fakta Bahwa ternyata banyak lansia Gula Dan Tekanan darah yang tinggi Apakah yang Bapak perhatikan dulu itu Banyak yang sudah jadi komplikasi Pak? Maksudnya kayak serangan jantung Atau stroke atau apa? Ya banyak juga Banyak juga Pak? Ya Yang itu yang jadi motivasi saya untuk jadi sehat Pemirsa sebelum lebih lanjut lagi Kami akan bacakan kembali Mungkin Anda baru saja bergabung bersama kami Ini adalah riwayat kesehatan dari Pak Rudy Mohtar Yang sebetulnya Beliau gak ada keluhan apa-apa Datang ke sini Tahunya 110 per 60 itu darah rendah Ternyata tidak Ya Menurut penjelasan Mbak Preti Selama perbedaan antara tekanan darah yang atas sama yang bawahnya Di atas atau sama dengan 30 itu aman Jadi 110 per 60 bedanya 50 Aman Pak Bapak bagus tekanan darahnya Good Kadar gula darah normal Terakhir gula darah sewaktu sebesar 106 Bagus Keren Bapak ya Badan terasa lebih segar Kenapa? Karena beliau ini pemirsa Sudah menggunakan teknologi Apakah laser 4 sampai 5 tahun terakhir Yang agak sedikit bermasalah Dalam tanda kutip itu adalah siang istri Karena gula darahnya tinggi 300 Karena kebiasaan hidupnya yang tidak terlalu baik Terutama soal makanan Ingat loh diabetes Tekanan darah tinggi itu adalah Tidak memberi gejala apapun pada diri kita Tiba-tiba udah diabetes Dengan kadar gula 300 Ya tiba-tiba takutnya gitu kan Pak Komplikasi terjadi Tapi kan Pak Rudy dan istri Menggunakan teknologi laser secara rutin Kalau Bapak tekanan darah aman Istri Bapak gulanya apa kabar Setelah menggunakan teknologi laser? Semenjak menggunakan teknologi laser Tentunya Memang gak pernah periksa Terus-terusnya gak pernah periksa Tapi istri itu rajin Untuk melakukan donor darah Tentunya kalau donor darah itu kan Harus yang sehat ya Yang sehat Melalui pemeriksaan Nah ini rutin Artinya apa? Artinya Gula darahnya udah turun pastinya Karena sudah bisa melakukan donor darah Oke tapi lebih baik saran dari kami Untuk melakukan cekak Untuk memastikan Oke Pemirsa sekarang kita akan belajar Apa yang dilakukan teknologi laser Kepada tubuh kita Untuk menjaga kesehatan kita Mbak Priyati silahkan Seiring dengan meningkatnya usia Atau ketika kita sudah memasuki usia lansia Itu kan fungsi organ menurun Itu kita sebut dengan proses degeneratif Apa sih itu proses degeneratif? Menurunnya fungsi suatu organ Atau adanya kerusakan organ Yang diakibatkan karena pertambahan waktu Apa sih yang terjadi Kalau pembulu darah kita ini Semakin lama semakin mengalami proses degenerasi Dan ini kita sebut dengan penyempitan pembulu darah Proses yang berjalan terus seiring dengan meningkatnya usia Mungkin pas satu masih muda Kita ada dalam keadaan seperti ini Tapi tidak menutup kemungkinan yang muda-muda pun sekarang Sudah bentuknya ada penyempitannya Loh kenapa? Karena pola hidup kita memang semakin zaman Semakin tidak baik Yang kita mau adalah Jangan sampai proses ini terjadi terus-terusan Nah Pak Rudy ini sudah melakukan upaya Untuk mencegah kekakuan pada pembulu darah Yaitu dengan menggunakan teknologi laser Sehingga progresnya ini ibarat kata kita putuskan Dengan terputusnya progres ini Akhirnya apa yang terjadi? Tekanan darah tetap terjaga Coba kita bayangkan pemirsa Kalau misal pembulu darah kita sesempit ini Mungkin disini tensinya sudah 170 per 100 Kalau yang disini masih 100 per 60 Atau 110 per 60 seperti keadaan Bapak Dan Pak Rudy sudah menggunakan teknologi laser Teknologi laser tadi mencegah terjadinya kekakuan pada pembulu darah Sehingga pembulu darah menjadi lebih elastis Tekanan darah menjadi terjaga Itu yang pertama Nah dengan menggunakan teknologi laser Kekentalan darah ini juga bisa berkurang Sehingga darah menjadi lancar Pembulu darah terjaga Proses degeneratif lainnya yang tadi Di otak, di jantung Itu bisa dicegah Teknologi laser ini sudah berkembang sejak zaman dulu Mula-mula sih teknologi laser itu Hanya sinarnya satu warna Tetapi sekarang sudah ada tiga warna Yang warna merahnya bisa untuk mencegah penempelan keping darah Kemudian juga yang sudah menempel mental diureikan Sehingga aliran darah menjadi lancar Kok istri saya juga bisa turun ya kadar gulanya Karena yang namanya gula, kolesterol Dia akan diubah menjadi energi Sehingga kadar gula dan kadar kolesterol menjadi turun Menurun, energinya bertambah Itu namanya mekanismenya terjadi di mitochondria Bagian dari inti sel Kemudian yang pembulu darahnya Itu juga diperbaiki Dengan mengaktifkan kembali nitrik okside Yang membuat pembulu darahnya tetap elastis Sehingga tekanan darahnya tetap stabil Kemudian yang ketiga ini yang paling penting Kenapa Bapak kelihatan seger? Ada yang namanya sinar yang kuning Nah sinar yang kuning ini Dia membuat kita tidurnya nyenyak Nomor satu itu Karena diaktifkannya kembali Hormon namanya melatonin Kemudian kita juga dibuat bahagia Makanya sinar kuning itu Pemilisnya disebut sebagai happy light Tidur cukup Energi cukup Karena semua kolesterol dan gula Diubah Ditambah lagi Kita selalu happy Apa dampak akhirnya? Kita awet muda Meskipun usia kita semakin tua Tapi penampilan kita awet muda Seperti contohnya Pak Rudy Pak Rudy ini Oke Pemilisnya yang sudah merasakan manfaat Dari teknologi laser itu banyak Pak Rudy salah satunya Dan juga Nah ini ada kisah nih dari masyarakat Yang sudah merasakan manfaat Dari teknologi laser untuk kesehatannya Seperti apa kisahnya? Ini dia Kaki saya suka bengkak Kemudian gula darah saya tidak stabil Dan mungkin ada beberapa yang lain lagi Saya bersyukur banyak perubahan Di badan saya merasa Lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser Karena banyak manfaat yang dapat kita terima Melalui pemakaian teknologi laser ini Pemilisnya saya yakin Anda tahu Pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati Ya itu betul Dan itu masih relevan Hanya sayangnya tidak semua orang mau melakukan hal ini Nah narasumber kami kali ini Pak Rudy harus kita contoh Beliau menggunakan teknologi laser untuk menjaga kesehatannya di masa tuanya Nah apalagi pemilisnya Teknologi laser juga bermanfaat bagi sang istri Yang punya keluhan gula darah yang tinggi atau diabetes Setelah menggunakan teknologi laser Kondisinya sekarang sudah jauh lebih membaik Kejala diabetes yang dulu dialami Sekarang sudah tidak dirasakannya lagi Pak Rudy dan istri sudah menggunakan teknologi laser dari Gogomol Lebih dari 5 tahun Dan pemirsa Jika Anda ingin memiliki dokter laser Anda bisa menggunakan dan merasakan manfaatnya bersama dengan keluarga Satu alat cukup untuk satu keluarga Jadi untuk satu kali terapi simple kok Hanya dibutuhkan waktu 15 menit sampai 60 menit saja Mudah, praktis, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja Dan yang paling penting akan bermanfaat untuk kesehatan keluarga tercinta Pemirsa, dokter laser ini menggunakan teknologi low level laser Dengan 3 warna sinar terapi Ada yang laser merah, sinar biru, dan juga sinar kuning Jadi ketika Anda menggunakannya Anda akan merasakan berbagai manfaat Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh para praktisi kesehatan Cukup gunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri Dan nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah Nadi kita dan juga titik akupuntur Untuk mengoptimalkan kerja jantung kita Aliran darah yang lewat akan menyerap energi dari sinar laser Dan membawanya ke seluruh tubuh kita Dan akan memberikan manfaat bagi kesehatan kita Aliran darah akan menjadi lebih lancar Tubuh lebih berenergi Gula dan kolesterol akan terkendali Dengan kualitas darah yang baik Ini dapat mencegah terjadinya kerusakan pada organ Sehingga berfungsi organ kita dengan lebih optimal Nah pemirsa, seru kan? Sebelum kita lanjut dengan perbincangan berikutnya Ada baiknya kita simak informasi mengenai teknologi laser berikut ini Kualitas darah dan pembuluh darah Menentukan kualitas hidup Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah Panjang gelombang 650 nanometer Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Sistem peredaran darah meningkat Sirkulasi tubuh menjadi lancar Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall Upayakan tekanan darah Anda selalu di sekitar 120 per 80 Atau 110 per 70 Sampai kapan? Sampai selamanya Bagaimana caranya? Ada tips yang sederhana yang mau saya bagikan ada tiga Yang pertama konsumsilah air putih yang cukup 8 gelas 1 hari Atau Anda bisa pakai aturan 30 cc per kilogram berat badan Kedua, olahraga 5 sampai 6 hari seminggu Aktivitas aerobik misalnya jalan kaki Dan ketiga, makan buah-buahan Ya, ada buah-buahan yang membantu menurunkan tekanan darah Anda Yaitu 1 timun, 2 semangka, 3 melon Rutinlah makan 3 buah-buahan ini setiap hari Untuk membantu mengontrol tekanan darah Anda Pemirsa, mari belajar dari kisahnya Pak Rudy Mohtar 60 tahun masih terlihat sehat dan segar Karena memang itu yang terjadi Beliau sudah menggunakan teknologi laser 5 tahun terakhir Dan sudah merasakan manfaatnya Tekanan darahnya dalam kondisi stabil Begitupun gula darahnya Kolesterol, gak bikin masalah Artinya apa? Beliau pasti punya alasan Kenapa menggunakan teknologi laser? Nah, Pak Rudy Apa alasan Bapak menggunakan teknologi laser, Pak? Ya, tentunya pengen sehat ya di hari tua Pengen sehat di hari tua Cakep banget itu Saya kira semuanya juga pemirsa Ingin sehat di hari tua Tidak mau ngerepotin pasangan Tidak mau ngerepotin anak-anak Tidak mau ngerepotin saudara-saudara Mandiri tentang kesehatan di hari tua itu penting banget Produktif ya Produktif 60 tahun, Bapak merasa Masih muda atau udah tua? Ada undang-undang 60 tahun itu udah tua Udah memasuki isi alansi ya Ada yang bilang Age is only a number Tua itu cuma angka Yang penting kita dalamnya muda Sampilan muda Casingnya mungkin 60 tahun Usia kronologis mungkin 60 tahun Mungkin bisa saja usia biologis Dalemannya Jauh lebih muda 50 tahun bisa lebih muda Terlihat sehat dan segar kok Pak Rudy melakukan pemeriksaan tensinya Masih 110 per 60 Ya berarti itu menunjukkan bahwa Pembulu darah dan kualitas darahnya Masih terjaga di usia 60 Lanjut usia tapi terus produktif ya Pak ya Yang penting kita bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat Bagi orang lain Menyenangi orang Apalagi ya Pak Rudy Ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Go Healthy Silahkan Untuk teman-teman sahabat semuanya Yuk kita sama-sama Jaga kesehatan di hari lanjut kita Di hari tua kita Ya tentunya Pasti harus kita lakukan Sahabat semuanya Ya ada teknologi yang satu ini Yang saya memang pergunakan Jaga kita sehat semuanya Teknologi laser Teknologi laser juga sekarang Udah ada yang dimasukkan ke dalam Dongga hidung Hidung Namanya intranasal Kenapa? Karena kan Kalau udah tua itu Jangan pikun Itu bisa membantu Aliran darah ke otak menjadi lebih baik Jangan gangguan keseimbangan Jalan aja kan Tua kan Kadang-kadang mau jatuh-jatuh Pakai teknologi intranasal Dan juga kan beberapa penyakit Gampang terseram penyakit Tenggorokan Sinusitis Alergi Itu bisa terbantu Kuncinya apa? Karena si teknologi laser itu Membuat darah dan aliran darah kita Di daerah kepala menjadi lebih oke Dan yang paling penting adalah Kualitas darah dan pembuluh darah Kita harus tetap terjaga dengan baik Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan Adalah menggunakan teknologi laser Seperti yang dilakukan oleh Pak Rudy Betul Pemirsa Sekali lagi ya Usia tidak akan bisa kembali lagi Kita tidak bisa memutar waktu Kita akan menjadi tua Tapi kita bisa memilih Tua menderita Atau tua yang bahagia Tentu semuanya ingin tua dan bahagia Tapi artinya kita harus menjaga kesehatan Harus melakukan hal-hal yang bisa mendukung kita Untuk bahagia di usia tua nanti Pak Rudy sudah menggunakan teknologi laser Sekarang tinggal giliran Anda Untuk membuat Masa tua Anda Bahagia Sehat Dan produktif Karena ingat Banyak orang-orang besar Yang justru semakin cemerlang idenya Semakin membuat karya yang luar biasa Ketika usianya sudah tidak muda lagi Ya Pemirsa ya Gunakan teknologi laser Seperti yang Pak Rudy lakukan Pak Rudy terima kasih Salam buat yang istri Baik Terima kasih juga Sama-sama Mas Bagus terima kasih Sama-sama kan Mbak Brati juga terima kasih Sama-sama Pemirsa saya yakin Anda ingin secepatnya Menggunakan teknologi laser Bagus ya Cuma pastikan Anda memilih dokter laser Dari GoGo Mall Dengan tulisan dan logo Seperti yang ada di bawah ini Nah kenapa? Supaya Anda memiliki produk yang terbaik Berkualitas Bermanfaat Bergaransi Dan juga terdaftar Resmi di pemerintah Ketika memiliki dokter laser Anda juga akan mendapatkan Layanan konsultasi Dari dokter Jika ada pertanyaan Yang Anda ingin tanyakan Silahkan Ya Nah Pemirsa Anda juga perlu tahu bahwa Dokter laser juga dilengkapi Dengan intranasal terapi kit Masuk ke dalam Noga hidung Yang dapat digunakan Di area kepala nih Gitu kan Untuk membantu Melancarkan aliran darah Dan membantu mencegah stroke Nah Pemirsa Perlu juga Anda ketahui Selain dokter laser Kami juga menghadirkan Varian terbaru Yaitu Eculaser Ultimate Yang mensinergikan Teknologi laser Dan juga teknologi NMES Ya Laser Untuk meningkatkan Kualitas darah Dan pembuluh darah Sementara teknologi NMES Efektif Untuk menstimulasi otot Sehingga mencegah Penyusutan otot Dan membantu proses Pemulihan Pasca stroke Pemirsa Pak Rudy Dan istri telah merasakan Manfaat dari dokter laser Dan terus menggunakannya Selama lebih dari 5 tahun Ini membuktikan Bahwa produk kami Berkualitas Dan bermanfaat Untuk kesehatan Yuk Pemirsa Mari kita jaga Kesehatan bersama Dan jadikan dokter laser Sebagai bagian Gaya hidup sehat Anda Dan keluarga Terima kasih Pemirsa Anda telah menyaksikan acara Gue Hati kali ini Dan sebelum kami pamit Penting untuk Anda Simak penjelasan Atau informasi Mengenai teknologi laser Kualitas darah dan pembulu darah Menentukan kualitas hidup Gunakan teknologi laser Dengan intensitas rendah Panjang gelombang 650 nanometer Digunakan secara ekstra vaskular Di pergelangan tangan Bermanfaat meningkatkan Kualitas darah Dan pembulu darah Sistem peredaran darah meningkat Sirkulasi tubuh menjadi lancar Lengkapi kesehatan keluarga Anda Dengan teknologi laser Dapatkan aku laser Dan dokter laser Hanya di Gogo Mall Terima kasih telah menonton!